Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Pirli Amin bagaimana kabar teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat buat teman-teman yang udah mulai usaha ngampas semoga selalu diberikan kelancaran kemudahan buat teman-teman juga yang yang rencana mau mulai semoga diberikan kelancaran kemudahan Alhamdulillah ada beberapa yang chat saya ada yang udah mulai dan ada juga yang mau mulai usaha ngampas semoga selalu diberikan kemudahan kemudahan kelancaran intinya sih teman-teman ya konsisten aja jangan putus asa jangan menyerah tetap semangat dimana ada usaha pasti ada hasil teman-teman nah ini buat motivasi buat nambah-nambah teman-teman dengan semangat ya Alhamdulillah di bulan November ini saya jalan baru tujuh hari teman-teman baru ngampas tujuh hari Alhamdulillah sudah ngumpul 2.800.000 ini keuntungan bersih teman-teman ya karena kan bulan ini cuaca lagi ekstrim jadi saya agak sedikit kurang pit lah jadi kemarin ya gitulah enaknya selespreland ya kalau misalkan kita lagi kurang semangat kurang pit ya udah nggak jalan gitu ini cuma tujuh hari ya teman-teman tujuh hari ngampas Alhamdulillah keuntungan bersih saya dapat 2.800.000 semoga teman-teman tambah semangat oke teman-teman ini ada beberapa jenis barang ada 123456 ya enam item jenis barang yang dimana ini barang yang nantinya saya fokuskan di minggu ini teman-teman karena di warung-warung yang biasa belanja sama saya ini barang udah lama kosong jadi minggu ini saya bawa fokus produk ini teman-teman jadi produk yang di minggu kemarin kan saya fokusnya di candy game bubblegum peruit amplop kinder joy terus apalagi ya banyaklah lumayan ini hanya sebagian ya teman-teman hanya sebagiannya di luar produk yang udah pemilihan sepertilah Zeri yang lain lah komen tiktok lunak itu saya bawa juga nah ini mah yang saya fokuskan aja di minggu ini jadi enggak terus-terusan bawa produk itu aja enggak jadi saya mainnya minggu ini saya fokus di produk ini jadi ya estimasi perkiraan aja estimasi perkiraan biasa warung yang pakai itu dalam satu hari ini satu jalur itu ada berapa ya udah stoknya segitu aja saya enggak banyak-banyak teman-teman dikarenakan ya modalnya juga kan modal tipis jadi ini teman-teman ya saya share-share video ini ini khusus buat teman-teman yang punya modal tipis tapi pengen pengen bisa usaha teman-teman ya bukan buat orang-orang yang modalnya puluhan juta lima khususlah kelas receh ya teman-teman khusus teman-teman yang punya modal pas-pasan punya modal tipis pengen nyoba-nyoba usaha nah ini teman-teman bisa ya jual permain-permainan seperti ini nah ini teman-teman enam jenis barang ini permen rasa susu empat toples teman-teman permen mainan 20 picis yaitu lima pak permen permen itu jeli telur tiga pak permen mini panda itu lima pak sama permen lunak isi 120 picis tiga pak sama marshmallow itu modalnya cuma 683.500 modalnya teman-teman 683.500 nah dengan harga jual saya ke warung enam jenis barang ini kalau misalkan habis terjual semua teman-teman nah ini jadi satu juta seratus lima ribu dengan harga jual saya ke warung ini harga jual yang paling terendah ya teman-teman saya ambil harga jual yang paling terendah itu jadi satu juta seratus lima ribu nah kalau misalkan habis terjual semua jadi satu juta seratus lima ribu dipotong modal 683.500 teman-teman dipotong modal 683.500 jadi keuntungannya itu teman-teman 421.500 barangnya cuma segini teman-teman ya barangnya segini cuma segini dengan modal 683.500 itu bisa mendapatkan keuntungan 421.500 ini harga jual terendah ya teman-teman harga jual saya ke warung diambil saya yang paling terendah itu bisa mendapatkan keuntungan 421.500 jadi seperti itu ya teman-teman jadi di minggu ini saya fokus produk ini buat minggu besoknya lagi saya ganti lagi nggak bawa produk ini lagi mungkin adalah 12 mah bawa cuman ada harus ada produk ini bukan produk baru ini produk udah lama teman-teman dikaren akan di warung udah pada kosong udah lumayanlah kisaran 3-4 minggu udang kosong nah baru saya bawa lagi jadi adalah produk-produk yang dimana di warung tersebut udah lama kosong jadi enggak itu enggak itu itu aja yang dibawa enggak itu itu aja kecuali permain yang udah familiar sama permain tiktok pola mata itu ya teman-teman nah saya mau berbagi tips trik juga nih ya buat teman-teman yang rencana mau mulai atau yang udah mulai juga nih jadi gini teman-teman cara saya kerja saya ya jual permain-permen ini kalau misalkan saya masuk ke salah satu jalur dimana misalkan biasanya kan suka ada tuh warung yang deket-deketannya yang rapat banget tuh misalkan ada empat warung tiga warung itu deket-deketan nah untuk awal itu bisa teman-teman coba semua tawarin untuk awal Nah untuk putaran kedua kalau saya sih temen-temen ya saya biasanya ambil satu titik jadi enggak semua warung enggak saya masukin jadi saya ambil aja titiknya saya ambil satu warung Nah udah disitu aja saya jualnya kalau misalkan tiga warung diisi semua kenapa bisa lama perputarannya teman-teman yang pertama perputaran barang bisa lama dikarenakan bocah-bocah belanjanya ada yang kesana belinya ada yang kesana kesini jadi enggak fokus ke satu warung nah cara saya seperti itu teman-teman yang kedua biasanya warung enggak belanja banyak kalau misalkan di tempat lain ada nah warung-warung tuh enggak enggak berani belanja banyak jadi fokus aja di ambil aja satu warung kalau misalkan ada tiga empat warung deket-deketan ambil aja satu titik nah fokus disitu terus bilang ke si pemilik warungnya Pak bu saya nurunin barang disini aja yang lain enggak saya isi jadi jangan takut galaku insyaallah bocah-bocah belanjanya jajahnya kesini enggak ke yang lain karena yang lain enggak punya di bapak ibu aja yang punya disini itu teman-teman biar si pemilik warungnya juga berani beli banyak Insyaallah kalau trik seperti itu perputaran barangnya juga cepat ya seminggu sekali pasti habis mungkin itu saja yang bisa saya share di video saya kali ini tetap semangat ya teman-teman Insyaallah ada usaha pasti ada hasil Assalamualaikum